Selamat datang kembali di Bintang Otomotif Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys Kembali lagi di channel otomotif terpercaya dan kesayangan anda Bintang Otomotif Honda Supercube C125 dipasarkan pertama kali di Indonesia pada 2018 lalu Motor bebek ini merupakan hasil evolusi dari Supercube C100 Desainnya dibuat tetap memiliki sentuhan retro Tapi pada saat yang bersamaan juga terkesan modern Ternyata kesuksesan Honda meluncurkan kembali motor cube plastiknya Membuat pabrikan lain meluncurkan juga motor Supercube modern klasiknya Sedikit terinspirasi Honda Supercube 125 dengan tampilannya sederhana tapi modern Dan yang pastinya harganya motor Supercube ini lebih murah dari Honda Supercube 125 Buat kalian yang penasaran sebenernya motor Supercube apa sih? Terus gimana spesifikasi dan harganya? Tonton videonya sampai habis ya Tapi sebelum lanjut videonya silahkan klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya guys Karena itu gratis guys dan menjadikan kita semangat membuat konten yang bermanfaat Terus buat kalian yang udah subscribe, makasih ya Perusahaan otomotif GPX dengan resmi meluncurkan GPX POP 125 2023 Dengan tampilannya yang sederhana namun ikonik Tak sedikit motor ini terinspirasi dari Honda Supercube Bentuk GPX POP terlihat agak lebih modern Bentuk headlampnya juga lebih mengotak dengan lampu LED Uniknya bagian jok belakang bisa dilepas jadi single seat nih Pabrikan GPX menghadirkan GPX POP 125 2023 dengan nuansa anak muda Hal ini bisa terlihat dengan pengaplikasian warna cerah dan kontras di bodi Lalu ada panel speedometer analog bulat yang timeless Dan sepasang shock breaker belakang berlapis krom Sedangkan aksen modern bisa dilihat dari penggunaan tata cahaya LED Serta adanya velg 17 inci model palang Yang langsung jadi pembeda dengan Honda Supercube Beralih ke sektor mesin GPX POP 125 tetap memakai sumber penggerak ala motor bebek sejati Dimana tertana mesin konfigurasi sebesar 125 cc dengan sistem injeksi Mesin dengan standar emisi Euro5 ini juga dibekali transmisi semi-automatik 4 percepatan Mempunyai berat 105 kg dan dibekali tangki bensin sebesar 4 liter Suspensi depannya teleskopik Sedangkan di belakang menggunakan shock breaker ganda Kaki-kakinya menggunakan velg palang yang modern Di balut ban berukuran 60x100 ring 17 di depan Dan belakang 70x90 ring 17 Pengeremannya didukung oleh rem cakram di depan Dan rem tromol di belakang Terakhir, GPX menjual motor ini dengan dua skema warna Antara lain, grafis kombinasi warna hitam-merah dan hitam-orannya Sementara dua pilihan warna lainnya tampil elegan dan kalem lewat kombinasi hitam-putih GPX POP 125 2023 ini dijual cuma seharga sekitar 19 jutaan Coba bandingkan dengan Honda Supercube Yang di Indonesia dihargai 73 jutaan rupiah on the road Jakarta Rencananya GPX POP 125 ini juga bakal dipasarkan untuk negara Yunani di Eropa Di sana bandrolnya mencapai 2325 euro atau setara 34,6 jutaan rupiah Kalau masuk ke Indonesia, kira-kira bakal banyak peminat gak ya? Share pendapat kalian di kolom komentar ya Jangan lupa like, share pendapat kalian di kanal makasih udah nonton video ini sampai habis ya guys ayo dukung channel bintang otomotif dengan cara klik tombol like subscribe dan share ke semua orang makasih ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax